Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini anda tegak menyaksikan program spesial dari kami Program memajikan informasi seputar dengan bulan suci Ramadan Tentunya pemirsa yang sudah kami kemas secara hangat dan santai dalam program kurba Kuliah Ramadan Baik pemirsa, pada kuliah Ramadan hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhan Davisa Putra Selaku host yang akan memandu perbincangan santai kita pada hari ini Tentunya pemirsa, kita memiliki tema yang sangat amat menarik Yaitu keutamaan bulan Rojab, Syakban, dan Ramadan Tentunya pemirsa saya tidak sendirian Saya bersama dengan narasumber terpercaya dan kompeten dalam bidangnya Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Dr. Kemas Badarudin MAG Yang amat kami hormati, Bapak Dr. Kemas Badarudin MAG Alhamdulillah Bapak, Allah hadir pada hari ini Terima kasih Bapak Dan juga pemirsa, Bapak Dr. Kemas Badarudin MAG ini tentunya Sudah tidak asing lagi di kawasan kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palemba Karena mengingat beliau adalah wakil dekan di Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Benar ya Bapak? Ya Dan juga sekaligus menjadi dosen yang mengajar di kampus tercinta kita ini Dan juga pemirsa sangat amat tepat dan cocok sekali Untuk kita ajak berbincang santai pada hari ini Tentunya dengan tema Keutamaan Bulan Rojab, Syakban, dan Ramadan Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih Bapak Udah hadir pada hari ini Menyempatkan waktunya Untuk berbincang santai dengan kita Dan juga memberikan ilmu tentunya Kepada pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah Nah, baik Bapak, gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa Tambah sehat Tambah sehat Pak ya Alhamdulillah, memang sehat itulah Pak yang kita harapkan Pak ya Semoga Bapak dapat selalu sehat dan diberikan kemudahan Untuk menjalankan bulan Ramadan ini Amin Ini kan masih bulan puasa nih Pak ya Gimana Pak puasanya hari ini? Tetap semangat Pak Ya, Alhamdulillah semangat Pada nanti sumu kasih puasa dan kemakan sehat Alhamdulillah, tetap semangat Pak ya Tetap semangat dan tetap fit Patut banget nih Pak untuk dicontoh pemirsa kuliah Ramadan Tetap semangat untuk berbulan puasanya Baik, Bapak Badarudin ini sendiri kan Mencakupi sekaligus wakil dekan fakultas tarbian keburuan Pak ya Sekaligus dosen Gimana nih Pak, kira-kira aktivitas Bapak tuh sehari-hari boleh Pak diceritakan ke pemirsa kuliah Ramadan di rumah? Ya, terima kasih Saya sebenarnya ustad Jadi, tiga tuh hanya tambahan Dosen tambahan Saya sudah jadi ustad sudah lama Jadi, saya memang ustad di malam-malam isi di majid-majid keliling Demikian Oh, berarti juga jadi ustad juga Pak ya Selain jadi dosen mencakupi ustad juga Wah, keren banget nih Pak tentunya Baik, Bapak seputar dengan tema kita hari ini Yaitu keutamaan bulan Rojab, Syakpan, dan Ramadan Nah Pak, menurut Bapak sendiri ini Keutamaan ataupun keistimewaan dari ketiga bulan itu tuh sebenarnya gimana sih Pak? Boleh Bapak jelaskan kepada pemirsa? Terima kasih Pada Pemirsa, Rafah TV yang dirahmatin dan memuliakan Allah Rasulullah mengatakan Rajab, Saharullah, Sa'ban, Sahri, Waramadana, Sahar, Ummati Rajab itu bulan Allah Sa'ban itu bulanku Rasulullah Dan Ramadan bulan umatku Tentu ada makna yang terkandung Ada tiga bulan yang mulia Ini yang berkaitan Dalam rangka pembinaan moral Mental dan pengabdian kepada Allah Bulan Rajab Kenapa berkaitan bulan Allah? Karena di bulan Rajab ada perintah solat lima waktu Solat lima waktu itu Tahun mulai dari Pemirsa Rajab Pemirsa Rajab itu Rasulullah terpintah mengatakan solat lima waktu Bukan solatnya Kalau solatnya sudah ada Rasulullah sudah solat sejak menerima Ayat pertama, ayat kedua Sejak itu beliau solat Dia solatnya pagi dan petang Kemudian solat tahajud itu kan lebih awal Daripada perintah lima waktu Dan itu solat lima waktu ini menjadi Mementum untuk melatih diri kita Kita terkadang hanya mengedepankan fisik Rohan yang kita tinggalkan Kalau anak kita sekolah Jangan lupa makan siang Tapi tidak tinggalkan Jangan lupa solat sehurnya Padahal kita ini yang penting itu rohani Orang itu besar tinggi Kumisnya melintang Tapi tidak ada solat Tidak ada maknanya Namanya Mahmud, Ismail Itu ruhnya Bukan jasmaninya Kalau dia tinggal Kapan Ismail dikumimikan? Tidak kan? Kapan jenazahnya dikumimikan? Nah ini Maka dikatakan bulan Allah Dan Allah pengen betul kita mengabdi kepadanya Kul inna ni an Allah La ila ana Pak Budri Wakilnya salat al-Lidhiki Katakannya Muhammad Aku ni Allah Tidak ada tuan cuci aku Dan sembahlah aku Nah ini Maka dikatakan bulan Allah Bagaimana kita bisa menyucikan hati kita Untuk tunduk patuh Dan mengagungkan Allah Yang Maha Esa Di bulan Rajab Di bulan Sa'ban Ini bulan Nisbu Sa'ban ada? Ya benar Pak Maka kita lihat misalnya Al-Mawar di dalam kitabnya Al-Mawar di dalam kitabnya Al-Mawar di itu mengatakan bahwa Di adukhan itu Surah adukhan Hamim wal kitab il-mubin Inna anzalna fi layti mubarakah Inna kunna mundri Fihi yufraku kul amrin hakim Ini Ada ayat Empat ayat awal itu menentukan bahwa Hamim Ada yang tahu Wal kitab il-mubin Kitab yang sangat jelas ini Inna anzalna hu Kita turunkan dia Fi layti mubarakah Malam Barok itu Kata Al-Mawar di itulah Malam Nisbu Sa'ban Kenapa? Karena akhir berikutnya Akhir keempat Allah katakan Fihi yufraku Allah tentukan Pada malam itu Kul amrin hakim Setiap urusan Secara bijaksana Maka Al-Mawar Kita dulu Sejak dulu Itu melakukan Baca surah Yasin Kenapa? Karena yang ditetapkan itu ada tiga Umurnya Rezekinya Dan Takdir baik dan buruknya Maka dengan tiga Yasin Sebagai wasilah Dan Allah katakan Ya Surah Yasin Terlalu banyak lagi hadis-hadis yang mendukung itu Sehingga Bulan Saban Menjadikan Rasulullah Dan Rasulullah yang mengatakan itu Aku Rasulullah Pengennya Ketika amalku diangkat Pada manusia Sa'ban itu Aku dalam kondisi berpuasa Dan ketika Takdirku depan Aku juga bisa berpuasa Dan minta kepada Allah Agar diberikan takdir yang baik Maka itu Bulan Rasulullah Memang Rasulullah Mengamalkan itu Maka kita mencontoh Rasulullah Saya yakin Ada satu malam Sangat barukah Yaitu Yang pertama Kapan waktunya Allah Yang jelas 30 waktu itu 30 atau 29 Ramadhan Itu Waktu yang Salah satunya Maka kita Kalau beli loteri Beli kalau Kalau satu-satunya Kita beli Dapat Kalau kita cuma tanggal 17 Lewat nanti Jadi beli semua Anak-anakku Para mahasiswa Dan pemirsa sekalian Ketika Kini mendapatkan Keberkahan Di malam-malam Ramadhan Maka kita isi Sejak tangan 1 Sampai Akhir Ramadhan Pasti kita dapat Nah kenapa Ada letul kodar ini Karena Allah Sudah berjanji Berarti Kalau Rasulullah Menghapuskan Apa yang tadi Kalau Rasulullah Tanya Umat 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 Atau Jibril Allah Haramkan Sorga itu Untuk dimasuki Kecuali engkau Dan umat Menulukan Bagaimana kita bisa Mengalahkan mereka Nabi Adab itu Puluhan ribu tahun Hidupnya Nabi Nuh itu Ribuan tahun Amalnya banyak Karena itu Apa yang saing dengan kita Allah berikan Malam terkata Kalau tiap tahun dapat 83 tahun 83 Terus Ribuan tahun Kita dapat kembangan Maka kita pantas Terima kasih sorga Diluar Maka kita jangan lepaskan ini Iya benar Benar sekali Berarti memang Banyak sekali Keistimewaan dan keunggulan Dari ketiga bulan tersebut Baik terima kasih Bapak atas materi Yang diberikan tadi Nah Bapak Di bulan Suci Ramadhan ini Tentunya kita kan Dianjurkan untuk beramal Pak ya Iya Nah amal apa Pak kira-kira Yang dianjurkan untuk kita Seorang umat muslim ini Dalam momentum Ketiga bulan ini Pak kira-kira Boleh Pak dijelaskan Terima kasih Jadi Kalau rajab kan Solat Iya Jadi solat itu adalah Puncak dari segala peribadatan Ad-doa muhul ibadah As-solah wa doa Ad-doa muhul ibadah Solat itu adalah Doa Doa itu puncak Dari segala peribadatan Maka di bulan Rajab Ulama-ulama kita Menganjurkan Kita ini minimal Lima puluh rokaan Nah itu Iya Di lima puluh Kenapa Ketika Rasulullah Suci Ramadhan itu Lima puluh Sembuka Homsin Homsin itu bukan Lima puluh waktu Lima puluh rokaan Nah Kalau bisa kita lakukan Apa itu Tujuh belas yang wajib Tujuh belas kan Zuhur Asal Maghrib Subuh tujuh belas Rasulullah katakan Siapa yang menjaga Dua belas rokaatnya Kalau jaga dia Dari api neraka Api neraka Apa itu Dua rekaat sebelum subuh Empat rokaat sebelum zuhur Dua rekaat setelah zuhur Dua rekaat setelah maghrib Dan dua rekaat setelah Setelah isyar Itu ada dua belas Hidup puluh sembilan Nah ada dua puluh lagi Yang wawir mu'akan Kata Imam Syafi'i Wawir mu'akan Empat rokaat setelah zuhur Empat rokaat sebelum asar Empat rokaat sebelum isyar Sudah dua belas Dua rekaat sebelum maghrib Ditambah ada Salat rawat Tip yang sering kita tinggalkan Apa itu Awabin Awabin itu Minta dikembalikan Kepada kesucian kita Enam rokaat Di antara maghrib Dengan isyar Nah ini diharap Kalau itu bisa dua puluh Tambah dua puluh sembilan Empat puluh sembilan Tambah satu Witi Allah itu witir Senang dengan yang witir Siapa yang tidak witir Bukan umat itu Rasulullah Nah ini bulan rajak Kita biasa kan Nanti seterusnya Pakai Jadi kita itu minimal Lima puluh rokaat Nah ini Dengan sholak itu Insya Allah kita surga Kalau siapa surga Itu kan Karena Awaluma yuha Subi abdua Balikam as sholak Yang pertama Sholat Kalau baik Jago baik semua Tapi kalau sholatnya Centang perenang Yang tujuh belah Juga dijago Nah ini bahaya Melatih kita Untuk mendirikan sholat Yang benar Tapi sholat yang benar Karena sholat itu Akimis sholat Dirikan sholat Apa maksudnya Allah kata Al-Quran Akimis sholata Lidhikri Sholat itu dengan aku Jangan dengan yang lain Kita kan tidak Ya Allah Jam tujuh Ya Allah Janji Banyak pikirannya Banyak urusan dunia Yang dibicarakan Jangan hati-hati Karena Nanti Orang yang tidak sholat Benar Dia tidak akan Berapakan ketenangan Kalau kita sudah Ingat Allah Allah katakan Ketahuilah Dengan hati Makan tenang Jadi sholat itu Melahirkan ketenangan Kalau kita tidak tenang Kita bisa bersurga Yang bisa bersurga Itu Allah panggil Ya Ayat Tuhan Napsul Mutmainna Jadi Juga-juga yang tenang Kembalilah kepada Tuhan Tenang kita Jadi itu tenang Kita kan tidak kan Orang beli mobil Kita masuk mobil Mobil ambulan Kawan beli rumah Kita masuk rumah Rumah sakit Kawan beli tanah Kita masuk tanah Nah ini Kenapa? Karena sholatnya tidak benar Maka di bulan rojok Berbaiki sholatmu Sampai hatimu tenang Tidak ada iri hati Kalau kita iri hati Doakan dia Memang berat Kalau kita sakit hati orang Doakan agar dia Berbaik Jangan kita sumpai Nanti doakan Moga dia begini Nanti hati kita akan bersih Nah dengan demikian Dia katakan Inna sholat tanha anil fahsyat Wal munkar Sholatmu akan mencegah dirimu Dari perbuatan keji dan munkar Nah di bulan syabat Bulan penentuan Kedepan ini kita Dikuti oleh malam itu Dan Rasulullah Malam itu Amal kita diangkat Langsung malaikatnya israhat Dan malaikat yang baru turun Membawa buku yang baru lagi Kita berharap Malam itu penuh dengan amal Manjang malam itu Sejak asyar Sampai subuh Kita isteri dengan ibadah-ibadah Yang pertama dicatat itu Sedang sholat Sedang sedekah Nah ini Ketika dibaca itu Buku kita Yang pertama itu Semua kebaikan Juga penutupnya kebaikan Di bulan Ramadan Ya tadi kita kejar Siapa yang mendirikan Tarawehnya Rasulullah Maka dia sudah dihitung Seperti dia Kiamulail Dari isa Sampai subuh Jadi kita jangan tinggalkan Tarawehnya Walaupun Taraweh itu ya Tidak bisa mengalahkan Mbak Dian dan sebagainya Karena dia lebih utama Mbak Dian tadi yang 50 kan Yang lebih utama Nah ini Taraweh Tapi nilainya besar sekali Mbak Dian dan ini Bulan Ramadan Bulan Ramadan Bulan yang Sahrul Barokah Apa Barokah Ada nilai tambah Kalau kita banyak putih Minum Hilang haus kan Tapi kalau Barokah Bisa hilang haus Dan bisa Mengobati penyakit Nah itu Barokah Dan maghfirahnya ada Di akhbarat Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Berarti memang Kita tuh dianjurkan Untuk melakukan Amalan sebanyak mungkin Agar mendapatkan Keridoan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Bapak selanjutnya Pak Masih membahas Mengenai tema kita nih Pak Ketiga bulan Ini kan Ada keistimewaan sendiri Pak ya Nah kalau menurut Bapak nih Sebenarnya apa sih Pak Hubungan Antara ketiga bulan ini Pak Boleh Pak Dijelasin kepada Karena Rasulullah katakan Itu berkaitan Tiga bulan ini berturut-turut Maka rojok itu Pembersihan hati Hati kita bersih Tidak diri hati Tidak dengki Penyakit kan tiga kan kita nih Pertama sombong Sombong Kenapa sombong Karena kita merasa hebat Iblis itu bahi Iblis itu Makhluk yang paling taat Semua malaikat kalah Malaikat dengan Iblis Taatnya luar biasa Tapi ketika dia diperintahkan Suju kepada Adam Dia protes Kira-kira bahasa Kira-kira bahasa Kira-kira bahasa Kira-kira bahasa Kira-kira bahasa Aku ini ribuan tahun Nyembah kau Taat dengan kau Kok sembah Nyujud dengan Adam Yang baru kau ciptakan Dari tanah Maka dia menjadi sombong Kita kadang-kadang merasa hebat Aku ini dosen Aku ini anak orang kaya Aku ini Ini yang bahaya Yang kedua Adanya Keserakahan Adam sudah tenang Di syurga dengan hawa Tapi Iblis ngomong Dan Tahu tidak kau Di syurga ini ada buah Namanya buah kuldi Kalau kau pacak makan buahnya Kau kan kekal Kau bisa Lebih hebat dari malaikat Allah pacak kau kalah Maka dia Kan serakah Tadi kan Pengen dimakannya Maka dia terlempar Nah kemudian Iri hatinya antara Kobil dan Habil Adam itu punya anak Melahirkan Awal itu 20 kali Itu 20 jenis manusia Di dunia ini Yang pertama itu Ganteng luar Bisa orang Eropa Yang kedua Orang Negru Rambutnya ucap mie Hitam Besis-sisi Waktu masa menikah Si Kobil Disuruh perintah Dengan yang bersis-sisi Mereka ada yang bersis-sisi Disuruh kawin Dengan Yang cantik Maka si Kobil Merasa iri hati Tuhan aduh adil Ngapun dia Nunjuk mobil Aku tidak Ngapun dia Nunjuk cantik Aku nunjuk jelek Nah ini kadang-kadang Tidak bersyukur Ini tiga penyakit kita Dengan sholat selesai Semua akan selesai Kita akan Menekan bahwa Kita adalah Hamba Allah Yang harus menerima Pertakdir Allah Dan semua Pasti ada hikmahnya Jangan sombong Kita di zero Kata Ari Ginanjar Kalau nak ketemu dengan Allah Kita zero kan diri kita Kita bayangkan Ada lampu Lampu ini ada dua Dua kabel kan Ada kabel positif Ada kabel negatif Nah Kabel positif Allah Anallah Aku Allah Kalau kita mau ketemu dengan Allah Kita negatif kan Sehingga bisa hidup Bisa nyala AC nyala Lampu nyala Kebas angin nyala Tapi kalau kita merasa Positif Konsolid Tidak bisa ketemu Allah Untuk ketemu Allah Dengan sholat Kita rendahkan diri kita Jadikan Allah Sujud Rendahkan kepala kita Lebih pantat Lebih tinggi Nah itu akan Melalui ketenangan Nah di bulan syakban Memang ketentuan Agar Allah Saya dengan kita Kita beribadah disana Ketika Allah Mencatat umur Jadi baik Beri kebaikan Setahun ini Nah ini yang ditaksikan oleh Al-Mawardi Dan ulama-ulama lain Ramadan jelas Ramadan itu Adalah bulan barokah Di mana semua Pahala dilipat-gandakan Kata Allah Setiap amalan Adam Bagi dia Boleh kulipat-gandakan Tiga Boleh Tiga ratus Boleh tujuh ratus Bakal lebih Kecuali Ramadan Kalau lebih dari itu Kata Allah Tergantung aku memberikan Maka ini kita pejar betul InsyaAllah di sawal Kita bisa idul fitri Kembali kepada Kesucian kita Kita akan keluar Dari rosa-rosa kita Seperti Dari rosa-rosa kita Jadi ada rantai ini Ini Allah melatih Eh sakan Allah Kemudian kita Akui bahwa Ada penentuan Nasib kita Oleh yang menentukan Terima saja Ketentuannya Kita merasa buruk Tapi ternyata baik Untuk kita Kita merasa baik Ternyata tidak baik Untuk kita Kita pasrah betul Baru pasal Ramadan Kita akan tenang Ibadah itu Yakin betul Dengan ikhlas Kita mendulang Amal sebanyak-banyaknya Karena ramdoh Ramdoh itu hatinya Ramdoh Ramdoh itu Api yang menyala-nyala Yang siap membakar Semua dosa-dosa kita Dan mengangkat Harkat amal tabat kita Seperti emas Kalau disepu itu Jadi kuning Jadi kuning Hati itu begitu Kalau dosa kita habis Kita akan bersih Dia akan ternyata Allah Kita akan keluar dari dosa-dosa kita Dan amal kita akan Dilipatgandakan Insya Allah Kita bisa Menerima panggilan Allah Ya ayat Tuhan Napsul mutmain Hajiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu Dalam kataan riloh Dan rilohnya Masyarakat menjadi hambaku Dan masuklah ke syurga Kita bersyukur Kita bisa masuk Ramadan Baik doa kita Ya benar sekali Berarti Pak ya Berarti memang hubungan Dari ketiga bulan ini Benar-benar erat sekali Dan juga Seperti yang Bapak katakan tadi Banyak sekali Memang amalan-amalan Yang bisa kita lakukan Tentunya di bulan Suci Ramadan ini Baik Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Boleh nih Bapak Berikan tips dan triknya Untuk mahasiswa Khususnya pemirsa di rumah nih Di mana Kiat-kiat agar kita tuh Tetap semangat Menjalani ibadah puasanya Tetap merasa Tetap fit lah Pak gitu Untuk menjalani Bulan Ramadan ini Gimana Pak tipsnya Boleh Bapak Miros Terima kasih Habisah sekalian yang Saya hormati Puasa itu memang Allah untuk kita Bukan untuk Allah Allah tidak punya Kementerian apa-apa Dengan puasa kita Tapi kita yang butuh Maka karena Bagi kita bahwa Kita akan jadi orang yang baik Dan benar-benar jelas Ya nama nukut di balik Musya Kama nukut di balik Tata kum Diwajibkan puasa Agar apa Taqwa Apa itu taqwa Taqwa itu kata Imam Khusyairi Jiwa yang dibentuk oleh Ramadhan Ada empat Ta Kov Waw dan Ya Ta itu tawaduk Apa itu tawaduk Rendah hati Hati-hati sombong Jangan rasa hebat Kita dapat apa Kita ini Nol Aku nyuk dikit Kalau kita ilmu Tawaduk kita Dengan puasa Kita tawaduk Kita kan Bagaimana Merasakan puasa Sehari baik Loh yunian Loh yunian Di dapur tidur Di teras tidur Di kamar tidur Di kelas tidur Di kantor tidur Bayangkan Fakir miskin Yang mungkin Tidak ada makan Tiga hari Atau Tujuh hari Kita kan merasa Wih kesian mereka Terbantu Tidak bantu mereka Itu melahirkan Apa yang dilahirkan Yang kedua Kona Kona itu Mensyukri apa yang ada Kita kan kalau siang hari kan Ke pasar Pasar apa Pasar bedu Pasar bedu Kepengen gak lho Ada cincau Ada daud Ada tapi Beli gak lho Kepengen gak lho Siang siang Pas kita jadikan di meja Baru minum Secakir teh Hilang gak lho Itu yang kepengen tadi Nah siapa Kepengen gak lho Punya Mobil siku Nak duo Punya rumah siku Nak duo Punya bini siku Syahwat Kalau gitu Kona Syukur Apa yang ada Apa lagi Kalau sudah berikat Ya sudah inilah Itulah yang Allah Redo untuk kita Dan ini mati Nah yang ketiga Waro Waro itu apa Waro itu Orang yang terhindar Dari yang subhan Apalagi yang haram Bagaimana analoginya Alangkah analoginya Gitu Di siang hari Ada yang halal Ada makanan halal Kita makan Malam harinya Kita makan yang haram Kan sia-sia itu Iya benar Terjaga gitu Wui Alangkah ruginya aku Lalu puasa Dan anak-anak Makan yang Hasil menzolimnya orang Hasil menipu Hasil korupsi Nah ini rugi Nah yang keapa Ini yakin Yang yakin Yang mahal Di tipnya Agar kita Bisa berpuasa Bertahan dengan lapar-lapar ini Kita Yakin Ada pahala dari Allah Apa pahala itu Syurga Syurga tidak pula Jannatul Ajilah Yang disegerak Di dunia ini Ini tadi Yang disegerak Sebelumnya Saya bertemu kepada Allah Allah berikan jalan keluar Setiap dia punya masalah Allah akan berikan rezeki Dari sangka-sangka Yang jamin Kita hidup ini Tidak usah neko-neko Ikuti perintah Allah Allah yang jamin Tidak pernah kita minta Belahir ke dunia ini Tidak pernah kan Tidak cukup proposal Tidak Allah ciptakan Tidak Allah Nah Aku beri kamu rezeki Dan keturunanmu Nah ini Yakinan Yakin Kenapa doa Kita tidak ada kabul Kalau kita tidak ada yakin Para mirsa sekalian Kita kan Bujang-bujang mahasiswa ini kan Ya Allah Semoga jadi bini aku Tapi hati yang ngomong Tidak kegalak dengan aku Tidak malu Ada orang tua Ya Allah aku pengen pergi haji Ya Allah Tapi setelah doa Hati yang ngomong Duit dari mana pergi haji Nah dia mengecilkan Allah Orang pergi si haji tanpa duit Orang bisa dapatkan jodohnya Tanpa gantengan Tidak Allah sudah jodohkan Semua milih Allah Maka dekatnya Allah Nah ini Ditanamkan bahwa perlu yakin Tulu ada anak kecil yang pakai batu Tung-tung-tung Semoga loh Benar maka yakin Maka kita untuk memotivasi sendiri Kita yakinlah Allah siapkan syurga Maksudnya-maksudnya berkita Kalau kita puasa dengan tenang Allah akan berikan syurga Pasti Jangan mungkin Allah bohong kan Walaupun tetap betul Ya syurga Takwadu Allah berikan jodoh Ada masalah Allah beri rezeki Kesehatan Kelapangan Duit Dan sebagainya Allah yang janji Maka kalau yakin itu Kita termotivasi Dan ingat Jangan sekali-kali meninggalkan Rapa Tuhan Siapa yang meninggalkan Sehari saja Tanpa ujur syari Maka tidak bisa diganti Walaupun dia puasa seumur hidup Jangan bisa diganti Satu hari Hati-hati betul Yang ditinggalkan Iya Yang boleh meninggalkan itu Sakit atau dalam kondisi berperbihan Dan tidak boleh Kalau begitu sudah Luar biasa Benderita Tahan kan Dan ditinggalkan Tidak mungkin mati Puasa itu sehat Kita kan banyak makan Toksin-toksin Aduh ini Makan Kimia Semua bagi sekarang Melikati Kimia juga Sayur kimia Makan ayam kimia juga Oh di ayam kampung Masih juga makan Makan pur kimia Nah itu kan jadi toksin dalam tubuh Nah dengan puasa Maka toksin akan dimakan oleh sel-sel gitu Kita ini bisa ada imun Maka sehat Semua tasih itu Kalau kita laparkan Dia akan kelaparan Dia makan semua toksin-toksin itu Tubuhnya yang makan Ini anti-imun kita Ini sehat Bila itu kita termotivasi Kalau mau sehat Jangan makan Kalau kita punya tipat Banyak yang kita makan Jadi kita senali Penyakitmu ada di purutmu Purutnya yang membuat dia sakit Orang yang banyak makan Sakit Orang gila itu Sehat terus Kenapa? Tidak makan-makan Makan apa yang ngado Sehat dia Maka puasa ini Berikan keyakinan oleh diri kita Dengan puasa Kita akan sehat Karena toksin-toksin Di tubuh kita Akan dimakan oleh sel-sel tubuh Sehingga penyakitnya habis Kita akan sehat Hipotensi turun Asam uratnya turun Gula daratnya turun Dan jantung kore Dan akan sehat Nah dengan demikian Kita termotivasi Yakinlah Orang sehat itu Tidak banyak makan Kalau mau sakit Silahkan banyak makan Makan galo Kalau pizza Segalo Hamburger Segalo Makan lah galo Nanti tidak lama-lama Seturuh Kalau mau sehat Puasa Terima kasih Bapak Atas motivasi Yang sudah diberikan Pada hari ini Tentunya itu Mungkin pertanyaan terakhir Berarti memang sebagai seorang mahasiswa Tentunya kita harus yakin Pak ya Tentu harus yakin Dan benar-benar mengamalkan Apa yang sudah Allah berikan kepada kita Baik Mungkin itu saja Bapak Sebelumnya terima kasih Bapak Kami sampaikan kepada Bapak Yang sudah memberikan ilmu Tentunya kepada kita semua Semoga apa yang Bapak berikan pada hari ini Menjadi amal jariah Dan ladang kebermanfaatan Bagi kita semua Bapak Tentunya terima kasih kepada pemirsa Kuliah Ramadhan yang ada di rumah Sudah menyaksikan Kuliah Ramadhan dari awal hingga akhir Dan semoga Apa yang didapatkan pada hari ini Tentunya dapat diimplementasikan Dan dapat diterapkan Dalam kehidupan sehari-hari Pemirsa Hadis riwayat Ibn Majah mengatakan Tolabu ilmi Fartotun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu wajib Untuk setiap muslim Tentunya Melalui tayangan ini Adalah sebaran kebermanfaatan ilmu Untuk kita semua Karena tentunya Seorang muslim adalah Wajib untuk Mengambil ilmu sebanyak-banyaknya Dan terutamanya pada hari ini Mungkin itu saja yang dapat kami Sampaikan pada hari ini Pemirsa Kuliah Ramadhan ini rumah Kuliah Ramadhan akan kembali Dengan bahasan dan kompeten Dalam bidangnya masing-masing Yang sudah kami siapkan Untuk Anda Di episode selanjutnya Saya Parhanda Pisa Putra Bersama dengan rekan kru yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Selamat beraktifitas Selamat berbuka puasa Dan juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!